yang akan dilakukan. yang terjadi malah ada argumentasi antara mahasiswa dengan jajaran manajemen SINDOTV. Sinang pendapat sempat terjadi ketika Muhammad Ardinal menyampaikan kesaksiannya yang dianggap bohong oleh Dian Prama dari SINDOTV. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sambil mendorong, saya menunggikan sanggup malas saya yang kenal. Masalah posisi ini bermasalahin selesai. Bukan salah satu orang tanda. Kenapa tiga-tiga satu orang lindung saya dari kanan, terus SIPRON ini tiga-tiga muncul di rumah saya langsung. SIPRON habis rumah saya, SIPRON lari. di posisi suplamari, junior-junior saya dipukul, nanti suplamanya, di situnya perjalanan panggilan atau suplam, siapa yang pukul apa-apa yang sesuai. Saya tidak tahu bahwa posisi suplam yang disuruh saya, itu dia lari ke belakang, dia lari ke belakang, itu posisi dikerjaan. Posisi dikerjaan, di tangan, ya itu dipukulnya. Gitu. Ini adalah berjuang. Ini adalah berjuang. Ini adalah berjuang. Tuhan, yang berganda di sini adalah, begitu kamu kena kutur, lalu kamu mengerjakan Cukron lari ke samping, dan setelah itu kamu kena kutur. Saya yang ingin 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 tergandu. Bapak, saya belum akan mengerjakan Cukron yang ingin. Terusnya sebenarnya saya saksikan ini, saya tidak akan mengerjakan. Pertemuan berikutnya akan dilakukan kembali setelah kisah tim menunjuk mediator. Cukup tulis yang sendiri tidak bisa menjadi mediator untuk kemungkinan yang tenang berdikai soal hukum. Sementara itu, pemukulan wartawan terjadi demo mahasiswa Universitas Trisati di depan Istana Presiden kemarin di Jakarta. Sedangkan pengambat sosial, Musni Umar menilai mahasiswa yang melakukan aksi pemukulan terhadap wartawan, bukan asistis yang memiliki idealisme yang menyuarakan aspirasi masyarakat. Mahasiswa seharusnya menjadi partner wartawan dalam era reformasi, menyuarakan suara kebenaran. Pengambat sosial, Musni Umar menilai seharusnya mahasiswa menjadi alat perjuangan, instrumen untuk mewujudkan keadilan dan aspirasi masyarakat. Sedangkan media adalah instrumen yang menyambung aspirasi dan menyegar ruangkan informasi tersebut. Musni berpendapat, mahasiswa yang melakukan aksi pemukulan hanyalah berbajukan mahasiswa, bukan aktivis yang memiliki idealisme yang menyuarakan hak-hak keadilan masyarakat. Ditambah lagi, mahasiswa tersebut mengaku anak dari seorang general. Untuk itu, Musni menilai mahasiswa tersebut harus segera ditangkap dan diproses secara hukum. Nah, mahasiswa itu kan alat perjuangan, instrumen untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Jadi, sangat bodoh orang yang melakukan tindakan itu dan segera harus dikecam, ya. Dan harus diproses secara hukum dengan segera-hukum. Musni berharap, kasus kekerasan serupa tidak terulang kembali, karena mahasiswa dan FED adalah modal untuk mewujudkan kehidupan Indonesia yang lebih baik. Ya, saudara dirismikannya kantor organisasi Papua Merdeka yang lebih baik. Terima kasih.